Halo everyone, welcome back to my channel Kali ini masih bersama seri wanita imut nan menyeramkan ya alias Fatal Frame Tapi kali ini gue mainin Fatal Frame kedua Seperti biasa ini video remake dan menggunakan Aether versi terbaru ya Gak usah banyak cincong langsung aja gue kasih liat settingannya Pertama kita ke sistem setting, gak perlu otak atik sistem settingnya ya Biarin aja default Kita ke grafik setting, rendernya OpenGL, upscalenya 3 kali Billionaire filteringnya Billionaire PS2, mid mappingnya off Trilinear filteringnya disable, anisotropic filteringnya juga disable Blending akurasinya basic, tekstur preloadnya full Hardware downloadnya disable, ignore transfer Aspek rasionya kita pake stretch, we are full screen FMV aspek rasio, nah ini untuk intro movie sama cutscene ya Kita off-in aja, use normal aspek rasio dan enable widescreen patchnya kita non-aktifin Karena by default itu pasti aktif guys Langsung ke audio setting, interpolation modenya gaussian Sinkronisasi modenya time stretch, nah ini beda nih sama game-game yang lain ya Terus kita ke advanced setting, kalian cari enable fast map Kalian aktifin itu, scroll lagi ke bawah CRC fix levelnya kalian bikin automatic ya Terus scroll lagi ke bawah, kalian cari skip presenting duplicate frames Kalian aktifin ini, nah sampai disini settingannya udah selesai Langsung aja kita menuju gamenya guys Ujian-ujian gini enaknya sambil ngopi ya guys, ngopi guys, ngopi Sekalian ini gue juga pengen tau performanya ketika gue mainin di 3 kali Sambil record di 1080p ya, ini pastinya hardware demanding banget Mudah-mudahan sih lancar-lancar aja Seperti biasa gue pasti load game, karena gue udah pake save data yang udah tamat Untuk kostumnya gue pake yang hot apa yang anak sekolah ya Kayaknya anak sekolah deh, biar imut gitu ya Aksesorinya on in Tingkat kesulitannya kayaknya normal aja deh Biasanya gue pasti pilih easy, tapi karena kameranya juga udah full upgrade Ya jadi gak masalah lah ya kita pake yang normal Ngopi guys, biar gak tegang Project Zero Project Zero ini nama selain di Amerika ya Kayak di Europe ataupun di Jepang mungkin Kayaknya aku bisa main di sini selalu lama Iya Semuanya ini akan pergi kemudian Oke Kalau misalkan agak drop kalian pause aja itu langsung sembuh Sebelumnya gua udah coba juga tanpa rekod dan harusnya sih nggak ada drop-drop ya Cuma kalau sambil rekod mungkin agak hardware demanding jadi harus di pause dulu sebentar Langsung mulai lagi Ga perlu sampe 1 detik Nah ini udah mulai drop Kita pause Nanti dia sembuh lagi kok Mak! Mak! Tolong! Ayo silahkan Ayo silahkan Ayo silahkan Ayo silahkan Mayu... Ketika waktu itu Mayu? Who are you? Who are you? Tema game nya horror Kamu pergi mana? No, stop, wait Mayu Nah kalau baju bawaannya standar kayak gitu ya guys ya Tapi ntar gue gak kayak gitu soalnya gue udah pake kostum anak sekolah ya guys Biar terkesan imut Oke mari kita mulai permainannya Fatal Frame 2 ya guys Ace Dengan kostum anak sekolah Biar menambah kesan imutnya guys Oke sejauh ini lancar-lancar aja ya guys Nah pada dasarnya gue udah tes sebelum record Fine-fine aja di resolusi 3 kali Where is this? Mayu? Sejauh ini lancar-lancar aja ya guys ya Gak ada hambatan Gak ada hambatan There's nobody here There's nobody here Oke ada sesuatu di tanah guys Siapa ini, saya percaya? Siapa lagi ini? Ketika ada orang di sini. Kau berpindah di sini? Mia? Ya... oke langsung foto aja guys waiting woman oke ada orang yang ada di sini? ada orang yang ada di dalam? ada orang yang ada di dalam? Mayu? Mayu? apa yang terjadi? selamat menikmati 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 Nah, nemu kamera mereka Kita udah dapet center juga So, this is the camera obscura Takes pictures of impossible things What was that? I can't believe So, it's true This thing is too dangerous The camera obscura Mew What's that? Is someone here? The sound is like a sound Okay, we've got a camera A camera that can Mungkin Memusnahkan Hantu-hantu Mungkin It's gone Come on Let's get out of here Nah, ketakutan tuh Entah kakaknya, entah adenya itu Oke, kita ambil darah dulu deh Oh, nggak salah disini ada darah ya Nggak ada ya Ini darah bukan sih Oh, iya bener Kita ambil dulu deh Guys Lu minggir Napa? Ngalangin jalan aja Ribet Oke, langsung aja guys Oke Oh, salah guys Ke pintu ini dulu guys Baru ntar ketrigger tuh eventnya Nah Ada apa kira-kira? Mau dilihat penampakan guys Kita langsung kita foto dulu guys Nah Vanish at door Tadi vanish at altar ya Sekarang at door Gue terkadang agak benci nih sama kakaknya atau adenya nih ya Ngalangin jalan guys Nah, ini kita foto Dia ngasih lihat kalau kita harus kesana guys Ini petunjuk sih ya Oke, langsung aja Ini senternya bisa kita arahin ya Ke atas, ke bawah tuh Kanan, kiri Kita balik lagi ke ruangan yang tadi ya guys Kalau gak salah sih kita lawan Satu hantu disini Oh, dia minta ditungguin guys Eh, kasihan dia pincang Gara-gara kepleset Oke Ada seseorang disini Ada seseorang disini Kita foto dulu ini Ini petunjuk lagi nih Ada seseorang disini Ada seseorang disini Men on deck Udah Habis itu kita ke Balik lagi ke pintu yang Tadi ada kayak Energi yang ngalangin gitu ya guys Nah, ini nih Udah gak ada energi yang ngalangin nih guys Sekarang It's open Tuh Gue gak tau sih Ada apa gitu loh disini Ada apa disini Emangnya Gak ada apa-apa guys There is a painting here Ya, oke Itu tadi udah Kesitu Terus sekarang kita kemana guys Oh, baru mau keluar Ada sesuatu guys Yang jatoh Kunci Aku kasihi Aku kasihi Aku kasihi Aku kasihi Waduh Gak ke foto guys Ini kayaknya Kunci ke Pintu yang atas nih Gue yakin kita belum nemu hantu-hantu yang vengeful ya ini apa nih ke foto doang tapi gak ada namanya guys biasanya ada gitu woman at stairs mungkin waduh telat lagi gue kita pake ginger key back corner oke stop nah ini ada apa nih there's an old kimono nah ini ada lagi woy woy ada yah malah malah saudaranya yang ke foto sama gue guys aduh sayang sekali ya guys oh cewek itu juga ternyata terjebak disitu she came into this house looking for her boyfriend and then where did she go this place must be my ada hantu guys why baru nih kita bener-bener melawan dia nih guys oke harusnya sih dia langsung mati ya gimana kira-kira dia datang guys mana dia anjir belum mati guys anjir belum mati guys anjir belum mati guys anjir belum mati Terima kasih telah menonton Oke guys Gue rasa sampai disini dulu ya recordnya guys Kalian udah bisa lihat sendiri Performa dari game ini setelah gue menggunakan Aether versi terbaru ya Waduh peningkatan performanya sangat Bagus guys ya Recommended banget buat kalian mainin Bahkan disini gue Main di resolusi 3x Sambil record di resolusi 1080p Oke deh see you later guys